Jangan mudah kena bujuk rayu penipu ya Sekali lagi penipu tuh sekarang bujuk rayunya tuh luar biasa Jadi wah pokoknya gila lah Misalnya kamu dapet giveaway gitu ya Nanti dibilangin ini tanpa biaya apa-apa Wah kamu semua neng dulu Wah ini berarti bener ini Kita dapet hadiah kita gak ngeluarin duit apa-apa Bener ini ternyata penipu nanti bujuk kamu, ngerayu kamu Ya ini kak ini gak dapet hadiah Nah ini sebagai verifikasinya Kakak dimintain foto ATM-nya Ya bolak-balik kak ya Nanti sama kalau ada kode pemenang nanti kasih ke saya Padahal dengan ngasih foto ke ATM bolak-balik itu Ditambah kode OTP penipu bisa membobol rekeningmu Ingat ya foto ATM bolak-balik Atau foto ATM bahkan yang depan saja ditambah kode OTP Bisa saja membobol rekeningmu Hati-hati gitu loh Atau misalnya nanti oh kak ini Apa undian giveaway Tapi bisa diambil di BRI link Atau Alfamart atau Indomaret Jadi gak ada biaya kak ini Kalau biasanya nanti takut rekeningnya bobol Ini bisa diambil di BRI link atau Alfamart Nah kemudian kamu kan senang Wah ini saya gak perlu ngasih rekening Bisa diambil ke BRI link atau Alfamart Kita cukup dikasih kode Terus kemudian sambil ke Alfamart atau Indomaret Atau BRI link dibimbing oleh orangnya yang ngasih hadiah Kita kan seneng kan gitu kan ya Padahal ketika kode itu kamu kasih Dan kamu tidak memperhatikan kasirnya Cukup bilang iya 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 Padahal itu adalah kode top up Kode transfer ke virtual akun Kode deposit Intinya apa? Nanti ujung-ujungnya adalah Kamu malah disuruh bayar ke kasirnya Bukan malah kamu dapat uang Macem-macem modus penipuannya itu Nah atau misalnya lagi Oh ini tanpa undian Tanpa dipungut apapun Saratnya di rekening tabunganmu harus mencukupi Karena itu nanti buat biaya-biaya lain-lain Kamu gak usah kirim apa-apa Cukup top up atau cukup isi saldomu Ya pointer gitu loh Nanti ujung-ujungnya ya itu Dimintain data kredensial Di bobol rekening Artinya hati-hati dengan modus penipuan yang ada sekarang Ya hati-hati sekali Karena banyak sekali penipuan ini halus banget Jadi mereka tuh halus banget Dan bener-bener bisa mengendalikan otak kita gitu loh Banyak kasus itu bahkan Ada orang yang awalnya iseng Awalnya iseng tuh gini Ini tau bahwa ini penipuan Ada WA penipuan Kemudian dibalesi WA itu Nah kemudian ngobrol-ngobrol Maksudnya iseng-iseng Eh malah kejadian beneran Ya maksudnya ini Hanya mau ngerjain penipu Tapi malah dirinya sendiri yang dikerjain gitu loh Banyak kejadian seperti itu Makanya teman-teman hati-hati ya Hati-hati Kalau ada nomor tidak dikenal Ya sudah Abaikan saja Kalau ada nomor yang tidak dikenal Menghubungimu Tidak usah main-main Tidak usah main-main dengan Nomor-nomor tersebut Jangan sampai malah kamu Maksudnya main-main Malah menjadi korban Hati-hati Mereka akan merayumu Sedemikian rupa Sehingga kamu masuk ke perangkap mereka Dan jangan salah Ketika kamu sudah masuk ke perangkap mereka Ketika kamu sudah masuk ke perangkap mereka Kamu ngasih data-data ke mereka Mereka tidak akan berhenti sampai situ Jadi ketika kamu sudah habis Uang pun Uangmu sudah habis Maka penipu akan mengancam Ancamannya macam-macam Nanti kamu dibikinin Surat dari kepolisian Kemudian dikirim ke kamu Ini kamu saya laporkan Karena Kamu menuduh saya penipu Atau ini Kamu saya laporkan Karena ini Kamu dapat giveaway Menyetujui pemenang Tapi tidak mau bayar Nah nanti dibikin surat-surat Dari kepolisian Yang seolah-olah itu nyata Padahal itu adalah Editan bikinan penipu Jadi penipu sekarang sudah luar biasa Mereka bermetamorfosa ya Dari Membuat apapun bisa Mengelabui kita Dengan model apapun Dengan KTP palsu Dengan KK palsu Dengan surat kepolisian palsu Setruk transfer palsu Video call palsu pun Mereka bisa Jadi Tetap waspada Dengan setiap rayuan Yang datang melalui online Selamat menikmati